Halo sobat, selamat datang kembali di channel youtube Timon Adisel. Selamat buat para peserta prakerja yang sudah lolos gelombang 41. Pada konten sebelumnya, saya sudah membuatkan tutorial gimana sih caranya membeli kelas prakerja di skill academy dan kita bisa mendapatkan bonus uang sebesar 100 ribu rupiah. Pada konten kali ini, saya akan membahas tentang sisa saldo prakerja. Ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan kembali atau menghabiskan sisa saldo prakerja tersebut. Yang pertama, sisa saldo prakerja itu ada batas pakai penggunaannya bisa hangus jika tidak digunakan kembali. Yang kedua, penerima manfaat bisa menambah skill atau kemampuan jika kita membelikan kelas prakerja kembali di skill academy. Yang ketiga, ada berbagai macam bonus berupa uang tunai dan lain-lainnya jika teman-teman kalian menghabiskan atau menggunakan kembali sisa saldo prakerja tersebut. Untuk bonus penunjang karir periode 6, teman-teman kalian bisa klik di bagian banner yang tampilannya seperti ini. Periode 6 yaitu tanggal 5 Agustus sampai dengan 1 September 2022. Teman-teman kalian bisa lihat di sini bonus penunjang karir. Dapatkan 100 ribu dengan cara menyelesaikan satu kelas dengan nilai harganya yaitu 700 ribu rupiah teman-teman. Dan teman-teman harus mengisi formulir keikutsertaan program Care Mentoring. Pertama adalah teman-teman kalian membeli kelas prakerja dengan nilai harga 700 ribu selama periode 5 Agustus sampai dengan 1 September 2022. Atau teman-teman juga bisa membeli 2 kelas dengan total 700 ribu. Pertama semuanya 100 ribu, yang kedua 600 ribu, yang penting totalnya 700 ribu lebih teman-teman. Nah, cara mengisi formulir keisertaan program Care Mentoring, teman-teman bisa klik di sini di bagian berikut ini. Nah, di sini teman-teman bisa isi nama lengkap teman-teman sekalian, nomor handphone, emailnya, ada berapa kelas yang teman-teman sekalian bisa ikutin di sini. Jawab satu persatu ya teman-teman sekalian. Nanti kalau sudah terjawab satu persatu sampai dengan selesai, teman-teman bisa klik kirim. Nah, jika sudah mengisi formulir pendaftaran Care Mentoring, teman-teman bisa baca-baca ke bawah di sini ya. Pokoknya teman-teman bisa mendapatkan pulsa sebesar 100 ribu ataupun uang melalui e-wallet, bank transfer, dan lain-lain ya. Pastikan kamu adalah nomor handphone yang terdaftar di Skill Academy atau terverikasi melalui ETP. Nah, teman-teman di sini untuk periode 6, yaitu 5 Agustus sampai dengan 1 September 2022. Teman-teman bisa baca-baca syarat dan ketentuannya ya. Kalau sudah merasa yakin dan sudah selesai, teman-teman bisa ikuti sekarang. Nah, jika teman-teman sudah berhasil mengikutinya atau mendaftarkan, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Pendaftaranmu berhasil. Di sini membeli kelasnya dan lain-lain teman-teman sekalian. Cek informasi lebih lanjut tentang promo bonus penunjang kari. Teman-teman bisa klik di sini. Untuk membeli kelas pekerja di Skill Academy, teman-teman, silakan ketikan kata kunci Skill Academy di berada Google. Nanti teman-teman akan menemukan situsnya skillacademy.com. Nah, teman-teman klik di sini. Nanti akan terbuka tampilannya ya, teman-teman. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, teman-teman. Tahap pertama adalah kita melakukan register terlebih dahulu, teman-teman. Kita langsung klik di bagian pojok kanan bawah di sini. Nah, di sini, teman-teman, langsung kita klik di bagian akun saya. Di sini, teman-teman, kalau teman-teman belum pernah melakukan pendaftaran, teman-teman bisa klik daftar. Tapi kalau teman-teman sudah pernah melakukan pendaftaran, silakan teman-teman masukkan emailnya, baru masukkan kata sandi, kita klik masuk. Nah, sekarang kita akan melakukan pendaftaran jika teman-teman belum pernah melakukan pendaftaran. Pertama, isi nama lengkap teman-teman sekalian. Di sini, masukkan nama email. Di sini, masukkan kembali alamat emailnya. Di sini, masukkan nomor handphone teman-teman sekalian yang aktif. Di sini, masukkan kata sandinya dan ulangi kata sandi ya. Baru kita conteng di bagian sini, baru kita klik daftar. Nah, jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka tampilannya seperti ini. Di sini ada nama kita, ada alamat email kita, dan nomor handphone kita. Tab selanjutnya adalah kita melakukan pembelian kelas prakerja di Skill Academy. Saya merekomendasikan adalah teman-teman membeli kelas prakerja, kelas populer. Di sini banyak sekali kelas-kelas populer yang teman-teman bisa beli. Nah, di sini saya merekomendasikan teman-teman sekalian adalah membeli kelas populer ya teman-teman sekalian. Di sini kita bisa mendapatkan uang sebesar 100 ribu rupiah dengan cara menyelesaikan kelas prakerja, yaitu kita membeli kelas prakerja seharga 700 ribu. Atau teman-teman sekalian juga bisa membeli 2 kelas, yang penting totalnya 700 ribu, dan kita bisa mendapatkan uang sebesar 100 ribu rupiah. Nah, di sini di kelas populer, ini ada batas limit pembeliannya ya teman-teman. Teman-teman, kalau tidak bisa membeli kembali di kelas prakerja yang kelas populer ini, silahkan teman-teman sekalian scroll aja ke bawah. Di sini banyak kelas-kelas lainnya yang teman-teman sekalian bisa beli. Oke teman-teman sekalian, kita akan melakukan pembelian kelas prakerja, yaitu belajar bahasa Jepang dengan harga 325 ribu. Kita ambil kelas, kita klik di sini. Nah, maka akan tampilannya seperti ini teman-teman sekalian. Di sini instrukturnya ada namanya, di sini sudah termasuk 61 video, 18 dokumen, dan lain-lain. Kita scroll ke bawah, kita akan melakukan pembelian kelas prakerja, yaitu menggunakan kartu prakerja. Kita akan coba membeli kelas prakerja, yaitu menggunakan akun Bukalapak. Kita klik Bukalapak di sini teman-teman sekalian. Nah, maka akan tampilannya seperti ini teman-teman. Kita scroll ke bawah, kita langsung klik di sini, klik lanjut. Kita conteng di sini, baru kita klik lanjut. Nah, kalau teman-teman sekalian sudah punya akun Bukalapak, silahkan masukkan nomor handphone-nya, baru kita klik login. Tapi kalau teman-teman sekalian belum punya akun Bukalapak, kita klik di sini di bagian daftar. Kita masukkan nomor handphone teman-teman sekalian, baru kita klik daftar. Nah, jika teman-teman sekalian sudah melakukan pembelian kelas prakerja di Skill Academy, tab selanjutnya adalah kita melakukan penyelesaian terlebih dahulu. Dengan cara klik di sini teman-teman kelas saya. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman harusnya sampai dengan 100% ya, supaya kita bisa mendapatkan sertifikat di dashboard Skill Academy, ataupun di dashboard prakerjanya. Nah, dengan cara kita klik di sini, pokoknya sampai dengan 100%, kita klik di sini teman-teman sekalian. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Teman-teman buka satu persatu ya, sampai dengan conteng iju semua. Pokoknya ada video, ada PDF, teman-teman buka satu persatu sampai dengan conteng iju semua. Kita scroll ke bawah, di sini ada exam, habis itu di sini ada berikan rating dan komentar. Pokoknya teman-teman selesaikan sampai dengan conteng iju semua. Nah, kalau sudah selesai semua teman-teman sekalian tinggal menunggu daftar sertifikatnya, yaitu muncul di dashboard Skill Academy, ataupun di dashboard prakerjanya. Terakhir, teman-teman sekalian juga bisa menunggalkan kode voucher. Dengan cara klik di sini ya, tukarkan kode voucher. Nah, di sini silakan masukkan kode voucher teman-teman sekalian, kita klik tukarkan. Oke, sobatku, itu saja tutorial saya hari ini. Gimana caranya menghabiskan sisa saldo prakerja untuk gelombang 41. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.